Halo selamat pagi teman-teman apa kabar ketemu kembali setelah sekian lama saya tidak upload video teman-teman Nah kali ini pagi ini saya ngecek ngecek lahan pakan untuk kebutuhan penpersiapan pakan bulan-bulan berikutnya teman-teman Ini saya di lahan deket kandang ini kandang saya yang kanan nah ini lahan hijauan saya ini lahan pacong teman-teman ini udah panen berkali-kali pacongnya teman-teman Mari kita lihat dari dekat ini sudah jadi rumpun temen-temen dulu awalnya cuman ini aja tuh eh satu titik waktu itu cuman satu stek teman-teman ini sudah jadi rumpun jadi rumpun sudah sudah berkarya teman-teman nah ini ada nyelip sansibar ini ini sansibar teman-teman yang putih ini yang putih ini ini sansibar teman-teman kalau yang sebelahnya pacong jadi kalau bagi teman-teman yang belum pernah lihat sansibar bedainya kalau sansibar dia batangnya lebih putih nah terus cenderungnya daunnya nanti banyak di bagian atas teman-teman kalau pacong dari bawah dia sudah dari kecil udah banyak daunnya ini teman-teman seperti ini kita ke sebelah ini juga ada kalau yang ini kayaknya udah agak-agak tinggi teman-teman teman-teman wah udah kayak hutan itu balia yang masih pendek-pendek teman-teman jadi teman-teman kalau teman-teman punya kebun hijauan memang wajib selalu dicek ya teman-teman ya dicek itu fungsinya untuk menentukan ini kita masuk sebentar teman-teman iya jadi ngecek itu fungsinya untuk menentukan ini teman-teman menentukan progresnya bagaimana kondisinya bagaimana apakah sudah cukup ataukah perlu ditambah pupuk atau malah kurang air atau malah kebanyakan air nah ini ini untuk menentukannya kita harus ngecek teman-teman enggak boleh enggak dicek ini yang kemarin jadi kemarin kalau yang ini agak ekstra pupuknya jadi masih ada sisaan pupuk-pupuknya teman-teman ini lahan kalau yang ini lahan 2.200 teman-teman jadi kayak kereta lah hanya kalau yang ini kalau yang itu tuh lahan 700 teman-teman nah saya kasih contoh ya teman-teman saya kasih contoh nah ini teman-teman ini lahan Retna Pierre ini pasti orang saya enggak maksimal ini ngerawatnya nah karena yang bagian sini pertumbuhannya kurang tapi kalau yang bagian tengah dia masih agak bagus nah ini nanti tinggal saya evaluasi dengan tim kebon teman-teman jadi kita harus selalu ngasih arahan ke tim kebon tim yang ngurusi lahan oh yang sana kurang ini yang sana sudah seperti ini nah ini untuk menjaga supaya produktivitas sepakan kita selalu baik teman-teman ini sangat penting sekali apabila teman-teman sudah memiliki lahan hijauan luas ini penting sekali karena kalau hanya sekedar didiamkan dan berharap pertumbuhannya baik terus itu tidak mungkin teman-teman pasti ada aja masalahnya nah supaya tidak terlalu timbul banyak masalah maka ya ini kalau dikontrol kalau dikontrol karena lahan hijauan ini adalah sumber pakan dan sumber uang teman-teman jadi sumber pakan dan sumber uang nah kalau lahan yang ini ini kan masih ilalang teman-teman sebenarnya ini disewa sama tebu sama apa namanya vendor pabrik gula jadi ditanami ditebu tapi enggak diurus ini habis kontraknya terus kemarin sama yang punya saya disuruh ngolah lahan ini teman-teman nah ngolah lahan yang seperti ini caranya adalah nanti ilalangnya ini ilalang teman-teman ini ilalang dibuah buat semua habis itu saya taburi dolomit teman-teman jadi kapur dolomit fungsinya untuk menaikkan pH tanah sehingga ilalangnya males tumbuh habis itu pupuk dasarnya main nah terus sambil mengerjakan itu semua ada satu orang yang membuat saluran air jadi irigasinya wajib dibuat dari awal nah kalau sudah sudah selesai semua baru eksekusi tanam ini luasnya sekitar 1200 teman-teman nah ini kalau sewa di tempat saya itu 15 juta per hektar teman-teman atau kalau di hitung kecil 1500 rupiah per meter teman-teman tapi kalau lahan kondisi seperti ini biasanya lebih murah misalnya 1200 atau 1000 gitu per meternya per tahun teman-teman nah ini besok tinggal kita eksekusi jadi dan kalau lebih bagus nanti dibajak dulu ya teman-teman atau dicangkul dulu ya supaya jadi rata seperti ini bersih bersih lalangnya eh pupuk dasarnya masuk dari kompos kotoran ternak segala macem habis itu baru dicangkul atau dibajak supaya nanti pupuknya dan tanah aslinya saya nyampur jadi satu teman-teman nah kalau sudah di airi lembab agak basah gitu bibitnya masuk bibit rumputnya mau pacong mau odot mau sansibar red napier dan sebagainya monggo nah caranya seperti itu teman-teman ini saya nyebutnya ini polisi apa namanya polisi hijauan tukang ngecek hijauan teman-teman nah ini ngontrol dikontrol ini oke teman-teman eh bagi yang belum punya lahan hijauan monggo segera bikin lahan hijauan segera bikin bangpakan hijauan bagi yang sudah punya lahan hijauan semoga tambah luas tambah luas tambah luas lagi lahannya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menemani saya pagi-pagi untuk ngecek lahan hijauan saya semoga kita sehat selalu jauh dari Corona dan bahagia saya selalu terima kasih teman-teman jangan lupa yang belum subscribe buat pencet tombol merahnya teman-teman bagi yang sudah subscribe terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati